Intro Hoi, seluruh pasukan pajang sudah dikalahkan oleh pasukan Benawa Sekarang, apa yang kalian andalkan? Hah, hah Aku tahu, sebagian besar kalian adalah budak-budak belian Kalian akan bebebaskan kalau kalian mau menyerah Terima kasih telah menonton! Baik, aku sudah menawarkan yang terbaik untuk kalian Untuk menghindari pertumbuhan darah Tapi kalian lebih memilih itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan bunuh suamiku, Kanda Jangan jadikan anak-anakku menjadi yatim Apapun akan kami lakukan Pasal Kanda Senopati Tidak membunuhkan anda Sultan Anggir Senopati Apakah Anggir tidak mendengar ratapan seorang wanita mulia Yang rela berkorban untuk suaminya? Apalagi yang Anggir pikirkan Bebaskan Sultan baru ini dari kematiannya Akanku bebaskan dia Tapi ikat tangannya sebagai tawanan Kanda Senopati Ada apa Adi Benawa? Apa perlu kita ikat dia? Seperti seorang penjahat Itu syarat bagi siapapun yang takluk Kanda Senopati Bagaimanapun beliau masih seorang Sultan dari tanah lelur saya Ah, begini Supaya Syarat tidak dilanggar Dan kehormatan pun tetap terjaga Maka ikat tangannya Dengan tali sutra Terima kasih, Uwo Tidak 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 Menawa juga ikut kemari Semuanya Gusti Termasuk Raden Gagak Baning Para tumenggung Dan para ngabei pajang yang dipecat oleh kanjeng Sultan Kanda Sultan Hadiwijaya Tidak pernah bermimpi Negeri yang dibangun dengan darah dan keringat Akan berantakan seperti ini Dari dulu sebenarnya Saya lebih seret kalau Kanda Senopati yang memimpin pajang Sebab bagaimanapun Mataram telah memenangkan perang ketika Romo Sultan masih menang Tidak Adi Benowo Itu lancang Itu menyalai kodrat Saya sebagai orang selo yang harus tahu membalas Budi Tapi kali ini Saya minta Kanda Senopati tidak usah menolak Tidak apa-apa Kanda Senopati tetap bertahta di Mataram Tapi pajang ada dalam lindungan Kanda Dua kali Saya masuk ke tempat ini Pertama Ketika Adi Sultan masih hidup Waktu saya masih mengabdi pada pajang ini Dinda Sultan memang grap yak Dan tidak jumowo Meskipun Dia seorang Sultan Tetapi tetap menghargai Orang desa seperti saya ini Dengan tanpa membedakan Uomo dibuatkan wedang jahe untuk menghangatkan badan Tidak usah Ger Bagi seorang prajurit Kemenangan dalam pertempuran Itu sudah keadaan yang paling hangat Kebetulan Uomo datang Kami sebenarnya sedang membicarakan hal yang sangat penting demi masa depan pajang Adi Benowo ingin menyerahkan tahta pajang pada saya Tapi tetap Saya tetap menolak Hayat tentu harus begitu Nah Kalau tahta itu dipegang Senopati Itu artinya rak Senopati membantu Anggir Benowo karena pamrih Rak ngono toh Itu yang tidak mungkin dilakukan Oleh prajurit sejati dari selo Tapi itu salah satu cara Untuk menghentikan pertikaian keturunan pajang Uo Sebenarnya pertikaian ini tidak perlu terjadi Kalau saja semua ahli waris pajang Memikirkan rakyat banyak Taukah Kanda apa yang terjadi Kalau Kanda tidak menerima permintaan saya Kami akan merasa berhutang Budi Seumur hidup saya Bahkan mungkin sampai anak keturunan saya Budi untuk membalas Budi itu sudah selesai Saya juga merasa berhutang Budi kepada Roma Sultan Itu kenapa saya bersumpah Untuk selalu membantu keturunan Roma Sultan Kalau mereka mendapat kesulitan Tidak usah membicarakan lagi persoalan balas Budi Hidup di dunia ini Itu harus ada yang menolong Dan harus ada yang ditolong Ditolong dan menolong Hanyalah soal nasib dan waktu Kau Tidak usah membaca